Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Umi Fatma Cooking Di video kali ini Umi akan membagikan resep puding yang sangat cantik dan menarik Rasanya enak banget, perpaduan pisang dan gula merah Teksturnya lembut, cara buatnya gampang dan bahan-bahannya pun sangat sederhana Puding ini cocok banget jadi sajian hajatan ataupun cemilan bersama keluarga Nah seperti apa cara membuatnya dan apa cabahannya? Simak terus video Umi sampai selesai Jangan lupa like, komen, share and subscribe bagi yang belum subscribe Terima kasih Oke kita langsung aja ke tutorial Pertama-tama kita akan menghaluskan pisangnya Terlebih dahulu siapkan chopper Masukkan 3 buah pisang kepo yang udah kematangan Nah disini Umi memakai pisang yang agak kecil Jika pisangnya gede cukup memakai 2 pisang aja Lalu tambahkan 50 gram gula pasir 40 gram susu kental manis Dan 300 ml air putih Selanjutnya ini akan kita chopper hingga halus Oke teksturnya kira-kira seperti ini setelah dihaluskan Selanjutnya tuang ke dalam panci atau pan Kemudian tambahkan seteng sedok makan agar-agar bubuk bening Sejumput garam 1.4 sendok teh vanili bubuk Dan 1 bungkus santan instan kemasan 65 ml Tambahkan juga 1 butir telur ukuran sedang Lalu aduk semua bahan hingga tercampur merata Terakhir tambahkan pewarna kuning secukupnya Kemudian aduk hingga warnanya merata Oke kalau semuanya sudah tercampur merata Adonan lalu kita masak Masak dengan api sedang Sambil terus diaduk-aduk Hingga adonan mengental dan meletup-letup Oke jika adonan sudah mengental dan meletup-letup seperti ini Matikan api kompor Selanjutnya angkat adonan puding Lalu tuang ke dalam loyang Nah untuk loyangnya Umi memakai ukuran 9x21 cm Tuang semua adonan pisang Kemudian ratakan permukaan puding Lalu ini kita diamkan hingga set atau mengeras Nah jika pudingnya sudah ngeset Selanjutnya keluarkan dari loyang Kemudian iris sisi kanan dan kiri puding Masing-masing 1 cm Nah kalau sudah selesai Kita sisihkan dulu Lanjut kita akan membuat adonan puding gula merah Siapkan panci atau pan Masukkan setengah sendok makan agar-agar bubuk bening Kemudian tambahkan 60 gr gula merah Sejumput garam 1,4 cdm vanili bubuk Dan 350 ml air putih Aduk semua bahan hingga tercampur merata Dan kalau sudah tercampur merata Selanjutnya adonan kita masak Masak dengan api sedang Sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih Oke jika adonan sudah mendidih Kecilkan api kompor Kemudian kocok lepas 1 butir telur Lalu tuang ke dalam adonan Kemudian aduk sesekali Nah di tahap ini api kompornya boleh dibesarin lagi ya Lalu tunggu adonannya hingga mendidih kembali Oke jika adonannya sudah mendidih seperti ini Biarkan saja selama 1 menit Hingga telurnya benar-benar matang Selanjutnya adonan boleh diangkat Lalu tuang ke dalam loyang Nah untuk loyangnya kita memakai loyang yang sama Yang pertama kita gunakan Yaitu ukuran 9 x 21 cm Tuang setengah bagian dari adonan gula merah Kemudian masukkan puding pisang di bagian tengah Atur posisi puding agar tidak miring Oke jika posisi pudingnya sudah seimbang Selanjutnya tuang lagi semua adonan gula merah Jangan lupa ratakan dan rapikan permukaan puding Kemudian ini kita diamkan lagi kembali hingga set atau mengeras Nah ini dia pudingnya sudah nge-set Selanjutnya keluarkan dari loyang Jangan lupa semat salah satu sisi loyang dengan lidi agar pudingnya mudah terlepas Lalu keluarkan pudingnya dengan cara dibalik seperti ini Nah ini dia hasilnya Selanjutnya iris-iris untuk bentuk dan ukurannya disesuaikan yang selera masing-masing ya Oke tampilan dalamnya seperti ini Masya Allah cantik dan menarik banget Alhamdulillah tutorial puding pisang gula merahnya sudah selesai dan siap untuk dinikmati Ini beneran enak banget, lembut banget Aroma pisang dan gula merahnya berasa banget Manisnya pas, gak bau ami sama sekali Cara buatnya juga gampang Pokoknya wajib banget untuk dicoba Selamat mencoba ya Oke sampai disini dulu video umi Semoga bermanfaat Makasih udah nonton video umi Sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video umi